Ya, kembali bersama kami, pebirsa berhati-hatilah dalam mengawasi anak Anda. Jangan sampai memainkan mainan berbahaya yang akibatnya dapat Anda sesali di kemudian hari. Seperti yang dialami seorang bocah kelas 5 SD di Pekanbaru, Riau, wajahnya terkena percikan api hingga melepuh saat bermain petasan. Dan bocah ini kini dirawat intensif di rumah sakit. Nasib naas dialami Rizky Kurniawan, 12 tahun warga Tapung Kampar, Riau. Bocah lelak ini mengalami luka bakar serius di bagian wajahnya karena terkena api petasan yang meledak saat dimasukkan ke dalam ciri gen berisi bensin. Korban sempat dibawa berobat ke bidan, namun karena peralatan medis terbatas, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Misalnya main bucon ada ciri gen, bekas bensin, dimainin itu. Kau tahu belakang apinya nyembur, karena kita pun tidak pasti tempat berisi. Terkait peristiwa ini orang tua korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kini bocah yang masih duduk di kelas 5 SD ini menjalani rawat inap di ruangan Sakura Rumah Sakit Prima, Jalan Bima Pekanbaru, untuk penyembuhan luka bakar serius di wajahnya. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf Ayus melaporkan. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf Ayus,